Bisa usai diguyur hujan lebat, jembatan penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur sepanjang 12 meter ambruk. Akibatnya jembatan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan dialihkan menggunakan jalan alternatif. Beginilah kondisi jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 6 meter di Kampung Lembur Tengah, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur. Ambruk usai diguyur hujan lebat dan disertai adanya longsoran tanah penyangga jembatan akibat tergerus air sungai. Jembatan tersebut merupakan jalan akses utama warga yang terdekat, warga yang menghubungkan 3 kecamatan, yakni Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Mande. Saat ini kondisi jembatan tersebut ditutup oleh petugas dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara akses jalan dialihkan menggunakan jalur alternatif lainnya. Menurut Kepala Desa Babakan Karet, jembatan tersebut sudah lama belum pernah diperbaiki dan diperparah dengan adanya gempa bumi beberapa waktu lalu dan tergerus derasnya aliran air sungai. Jadi mulai kerusakannya memang sudah lama, sebenarnya jembatan itu dibangunnya kurang lebih dari keempatan puluhan lah. Bagi dulu, ya untuk dulu mungkin kapasitas atau kualitasnya masih disesuaikan dengan kendaraan-kendaraan yang keempatan dulu. Kalau sekarang kebetulan ada 4 juta, jadi mungkin ada keitaran-keitaran dari keempatan dan arus teras air sungainya besar mungkin seperti itu. Sementara itu warga setempat berharap kepada pemerintah agar jembatan tersebut segera diperbaiki, lantaran menggunakan jalan alternatif di Nilau cukup jauh dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jauh ya? Jauh. Ibu tujuannya mau kemana? Mau ke gelosir. Oh mau belanja ya? Jadi kalau belanja harus muter dulu kalau misalnya nggak lewat sini? Ya sekalian mau ke temen. Oh gitu. Setiap hari pasti jalan sini ya? Iya, iyalah. Ini kan jalan-jalan 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 jauh ya. Satu-satunya ya? Yang gede? Jalan kemana lagi, ada muter ke sawah. Berarti penting juga nih? Heri Setiawan, Bandung TV